Baca kitab suci, doa siap hari, doa siap hari, doa siap hari. Baca kitab suci, doa siap hari kalau mau. Halo ya adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat saja ya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya itu karena ditemani oleh Bang Renhat, Kak Iska, Kak Pina sebagai pembawa firman, Kak Mary dan Bang Frans. Sebelumnya itu kita berdoa dulu di patangan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat satu minggu ini Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dan kami sekarang ingin memulaikan nama Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipimpin oleh Kak Iska pujian hari ini. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Ayo, Abang Renhat. Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus Tegak dan Katakan Kau Cinta Dia Dia mau tahu, dia mau tahu Apakah Kau Cinta Dia Jomkok, jomkok dan bisikkan Kau Cinta Yesus Jomkok dan bisikkan Kau Cinta Dia Dia mau tahu, dia mau tahu Apakah Kau Cinta Dia Lompat, lompat dan teriakan Kau Cinta Yesus Lompat dan teriakan Kau Cinta Dia Dia mau tahu, dia mau tahu Apakah Kau Cinta Dia Sekarang kita masuk lagu yang kedua Adik-adik jangan duduk ya, tetap berdiri Ayo, Abang Rehat, kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu versi Sakatonik ABC Aku Anak Sekolah Minggu Sehat dan kuat Karena Yesus memberi Sukacita abadi Sehat, kuat, rajin berdoa Setiap hari Baca Kitab Suci A, aku cinta Yesus B, berdoa seran biasa C, cinta pada sesama D, damai sejahtera di hati Sukacita abadi Sekali lagi ya Aku Anak Sekolah Minggu Sehat dan kuat Karena Yesus memberi Sukacita abadi Sehat, kuat, rajin berdoa Setiap hari Baca Kitab Suci A, aku cinta Yesus B, berdoa seran biasa B, cinta pada sesama B, damai sejahtera di hati Sukacita abadi Halo, selamat minggu adik-adik Hari ini kita mau dengerin kotbah Hari ini adalah minggu tanggal 25 Oktober 2020 Nah, sebelum kita dengerin kotbah Adik-adik duduk dulu yang manis Ambil alkitabnya Dan kita mau mulai kebaktiannya ya Adik-adik ya Untuk baca firmannya Yuk, sebelum kita mulai Lipat tangannya Tutup matanya Dan kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Kami telah mau mengikuti Ibadah hari ini Tuhan Anggal 25 Oktober 2020 ini Tuhan Tuhan bantu kami Anak-anak sekolah minggu Tuhan Untuk bisa mendengarkan firman Yang akan disampaikan oleh saya Terima kasih untuk semua berkatmu Tuhan Di dalam nama anakmu Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah Sekarang adik-adik Ambil alkitabnya Kita akan membaca alkitab Dari 2 Timotius 3 Ayat 14 sampai 17 Kakak ulang ya 2 Timotius 3 Ayat 14 sampai 17 Sudah Sudah dapat Oke Kita baca ya Di 2 Timotius 3 Ayat 14 sampai 17 Oke Kakak baca di ayat 14 ya Adik-adik ya Tetapi Hendaklah engkau Tetap berpegang pada kebenaran Yang telah engkau terima Dan engkau yakini Dengan selalu mengingat Orang yang telah mengajarkannya Kepadamu Ya Ayat 15 ya Adik-adik ya Ingatlah juga Bahwa dari engkau Sudah mengenal Kitab suci yang dapat Memberi hikmat Kepadamu Dan menuntun engkau Kepada keselamatan Oleh iman Kepada Kristus Yesus Ayat 16 ya Adik-adik Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang Bermanfaat untuk Mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk memperbaiki Kelakuan Untuk mendidik orang Dalam kebenaran Ayat 17 Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan baik Oke Adik-adik Kita hari ini Mau membahas Mengenai Seorang Timotius Nah Kakak akan Memberikan slide Atau video Nanti adik-adik Tonton ya Supaya adik-adik Tahu Siapakah itu Timotius Dan siapakah Ibu dari Timotius Dan neneknya Sehingga adik-adik Tahu Timotius itu Seperti apa sih Oke adik-adik Selamat menonton ya Halo adik-adik Selamat hari minggu Tadi adik-adik Sudah bukakan Ayat firman Tuhan hari ini Yo Dimana Ya benar sekali 2 Timotius 3 Ayat 14 Sampai 17 Ya Oke Tema hari ini Adalah Baca kitab suci Setiap hari Nah Kakak mau nanya nih Kira-kira Adik-adik Tahu gak Apa itu Kitab suci Dan siapa itu Timotius Kitab suci Adalah Al-ki Ya Alkitab Apa itu Alkitab Yuk Ada yang tahu Tidak Alkitab Adalah Surat cinta Tuhan Untuk Adik-adik Karena Alkitab Bercerita Tentang Siapa Tuhan Yesus Dan juga Bercerita Mengenai Kebenaran Dan cinta Kasihnya Terhadap Adik-adik Nah Kenapa kita harus Membaca Alkitab Sejak kecil Ada yang tahu Gak Supaya Adik-adik Kenal Siapa itu Tuhan kita Dan adik-adik Bisa tahu Kalau Tuhan Yesus Itu Adalah Gembala Yang baik Untuk kita Dan juga Juru selamat Untuk kita Dan juga Bapak Yang baik Yang selalu Menuntun Adik-adik Di dalam Segala Hal Ada yang Kenal Siapa Timotius Oke Timotius Adalah Seorang Anak Dari Ibu Yahudi Yang bernama Eunike Timotius Ini Tinggal Bersama Ibu Dan Neneknya Yang bernama Louis Di kota Listra Eunike Ini Adalah Orang Yang Sangat Percaya Tentang Mesias Atau Juru selamat Nah Sejak Kecil Timotius Ini Sudah Diajarkan Untuk Mengenal Siapa Itu Mesias Atau Siapa Itu Juru selamat Ibu Eunike Selalu Membiasakan Timotius Untuk Membaca Kitab Suci Setiap Hari Pada Saat Timotius Sudah Dewasa Timotius Bertemu Dengan Bapak Paulus Timotius Menemani Paulus Melewati Wilayah Laut Mediterania Dimana Akhirnya Timotius Menjadi Seorang Pelayan Pengijil Yang Sya Lalu Akhirnya Paulus Mengutus Timotius Ke Ephesus Dimana Dia Tetap Tinggal Di Sana Selama Hidupnya Melayani Orang Orang Dan Melatih Para Guru Yang Setia Untuk Melanjutkan Misi Nah Di Firman Tuhan Hari Ini Di Ayat 15 Tertulis Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Di Ayat 16 Juga Tertulis Segala Tulisan Yang Dihamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Artinya Adik 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 Harus Mau Membiasakan Diri Membaca Alkitab Setiap Hari Karena Di Alkitab Akan Mengajarkan Kita Tentang Apa Saja Perbuatan Baik Dan Akan Selalu Membantu Adik Adik Atau Menuntun Adik Adik Di Dalam Segala Hal Firman Tuhan Hari Ini Mau Mengajarkan Adik Adik Untuk Seperti Bapak Timotius Bapak Timotius Yang Rajin Membaca Alkitab Setiap Hari Dari Dia Kecil Yuk Mulai Hari Ini Adik Adik Kita Harus Luangkan Waktu Untuk Baca Kitab Suci Atau Baca Alkitab Dan Berdoa Setiap Hari Ajak Mama Papanya Supaya Adik Adik Bisa Lebih Semangat Lagi Membaca Kitab Dan Berdoa Setiap Hari Nah Kakak Punya Ayat Hafalan Adik Adik Buka Di 2 Timotius 3 Ayat 1B Kakak Ulang Ya Sekali Lagi Di 2 Timotius 3 Ayat 1B Isinya Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberikan Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Nah Kakak Punya Aktivitas Nih Untuk Horong 1 Kakak Mau Adik-adik Sekolah Minggu Horong 1 Membuat Video Bernyanyi Berserta Gerakannya Dengan Judul Baca Kitab Suci Dan Doa Tiap Hari Nah Kalau Adik-adik Lupa Sama Gerakannya Adik-adik Bisa Minta Papa Mamanya Untuk Buka Di Youtube Dimana Tadi Kakak Bilang Bukanya Di Youtube Oke Nah Untuk Yang Horong 2 Dan Horong 3 Kakak Mau Adik-adik Horong 2 Dan Horong 3 Ceritain Ke Abang Dan Kakak Sekolah Minggu Horong Masing-masing Di Jum Tentang Apa Saja Pengalaman Adik-adik Ketika Adik-adik Rajin Membaca Kitab Dan Berdoa Setiap Hari Apakah Ada Ayat Firman Tuhan Yang Menjadi Perdoman Hidup Adik-adik Nah Nanti Adik-adik Diskusikan Di Jum Oke Firman Tuhan Sudah Sudah Selesai Hari Selamat Hari Minggu Adik-adik Tuhan Yesus Memberkati Nah Sudah 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 Nonton Kan Videonya Tadi Yang Kakak Bilang Kalian Sudah Taukan Siapa Timotius Dan Siapa Ibunya Timotius Berserta Neneknya Dan Kalian Taukan Apa Yang Diajarkan Oleh Timotius Itu Untuk Kita Adik-adik Yaitu Untuk Apa Baca Kitab Su Ci Atau Baca Alkitab Dan Juga Apa Berdoa Setiap Hari Nah Di sana Di video Tadi Itu Kakak Bilang Ada Aktivitas Untuk Orang Satu Orang Dua Dan Orang Tiga Nah Untuk Orang Satu Adik-adik Orang Satu Jangan Lupa Bikin Videonya Bikin Gerakannya Juga Nah Untuk Orang Dua Dengan Tiga Kalian Jangan Lupa Untuk Sharing Ke Abang-abang Dan Kakak Kakak Mengenai Firman Tuhan Yang Sudah Kakak Sampaikan Oke Oke Kalau Begitu Kita Mau Tutup Firman Lipat Tangannya Tutup Matanya Mari Kita Bersatu Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kami Terima Kasih Karena Kami Telah Mendengarkan Firman Yang Telah Disampaikan Oleh Kak Pina Melalui Video Tuhan Biarlah Anak Anak Ini Tuhan Mengerti Dan Memahami Bagaimana Mereka Harus Memiliki Rasa Mencintaimu Dengan Membaca Kitab Suci Membaca Alkitab Setiap Hari Dan Berdoa Padamu Tuhan Biarlah Tuhan Firman Ini Bisa Menjadi Berkat Buat Adik Adik Bisa Menjadi Pedoman Hidup Mereka Nanti Ketika Mereka Setelah Dewasa Terima Kasih Untuk Semua Berkat Tuhan Di Dalam Nama Anak Mereka Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Oke Adik Adik Jangan Lupa Nanti Interaksi Jum Dadah Tuhan Yesus Memberkati Adik Adik Udah Dengar Firman Tuhan Kan Dari Kamina Tentang Baca Kitab Suci Setiap Hari Sekarang Kita Mau lagu Penutup Judulnya Adalah Yesus Sayang Padaku Yesus Sayang Padaku Alkitab Mengajarku Walau Ku Kecil Lemah Aku Ini Miliknya Yesus Tuhan Ku Sayang Padaku Itu Firman Jad Di Dalam Alkitab Kita mau tutup Kita mau berdoa Bapak terima kasih Untuk Firman Dan pujian Buat nama Tuhan Tuhan berkati Satu minggu ke depan Biar kami menjadi Anak-anak Yang takat akan Tuhan Dan pertemukan kami Di minggu ke depan Bapak Dalam keadaan Sehat selalu Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan berdoa Dan berdoa Dan berdoa Dan berdoa Dan berdoa Amin Selamat hari Minggu Adik-adik Amin 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 Banyak sekali, anak-anak, aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan, putar-putar, lalu duduk, dadah teman-teman. Selamat hari minggu, but bless you, dadah. Baca kitab suci, doa siap hari, doa siap hari, doa siap hari. Baca kitab suci, doa siap hari, kalau maaf.